Jangan lakukan, jajaran barisku sudah meriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, yundo 55, yundo 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340 karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bareskrim, ada yang dari Pores dan Polda Petrojaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus. Dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti sehingga menghambat proses penyidikan nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasud nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55-56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi sesuatu kejahatan termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Medcom.id, a part of Media Group Network.